Menteri BUMN Erick Thohir mengaku belum ada pembicaraan dengan Prabowo terkait Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Erick menanggapi namanya disebut sebagai bakal Cawapres mendapingi bakal Cawapres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Ditemui di Istana Kepresidenan Rabu Siang, Erick Thohir belum mau berspekulasi terkait pencalonannya sebagai bakal Cawapres. Kalau bilang siap-siap gak ada, itu... Yang saya sudah sampaikan, percayalah, itu kayak lagunya Afgan, kalau jodoh pasti bertemu, itu aja. Pak, tapi kan nama Bapak juga masih masuk ke dalam Bursa Cawapres Pak Ganjar, ini masih ada komunikasi dengan polisi lain? Saya sudah sampaikan bahwa komunikasi saya dengan Pak Ganjar, Pak Prabowo, sejak awal berlangsung dengan baik. Dan Pak Anies pun berlangsung dengan baik dengan konteks-konteks pekerjaannya. Konteks pekerjaan, kita tidak bicara yang spesifik ke politik.